Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di akun Youtube Humas dan Protokol Seda Aceh dan hari ini kita akan menyaksikan vaksin masal yang dilakukan di lingkungan Sekretariat Daerah Aceh atas instruksi gubernur seperti yang terlihat di sebelah dan juga di area vaksin masal dan nanti kita akan berbincang dengan beberapa peserta Pegawai pemerintah Aceh antusias mengikuti vaksinasi COVID-19 yang digelar di kantor gubernur Aceh Kamis 3 Juni 2021 Selain para pegawai, juga ada masyarakat umum yang ikut melakukan vaksin Dimulai pukul 9 pagi, vaksinasi masal yang digelar di parkiran belakang kantor gubernur itu langsung didatangi para pegawai Mereka mulai terlihat mengantri di empat loket yang disediakan Antrian tetap menerapkan protokol kesehatan yaitu menjaga jarak dan memakai masker Asisten 3 Sekda Aceh Iskandar AP mengatakan vaksinasi masal tersebut digelar oleh pemerintah Aceh bekerja sama dengan unsur Kodam Iskandar Muda dan Polda Aceh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Saifuddin Hari ini saya melakukan vaksinasi yang pertama sekali Sesuai dengan instruksi dari Bapak Kabupaten Aceh Kami bersama teman-teman semua melakukan vaksinasi Ada yang pertama, ada yang kedua Harapan saya vaksinasi ini kita lakukan demi untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita Dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang sekarang ini Iskandar menyebutkan target utama dari vaksinasi tersebut adalah para pegawai pemerintah Aceh Baik yang bertugas di dinas, badan maupun di sekretariat daerah Aceh Namun demikian tidak tertutup peluang bagi masyarakat umum untuk ikut divaksin Atas nama pemerintah Aceh, Iskandar menyampaikan terima kasih kepada jajaran Kodam Iskandar Muda dan Polda Aceh Yang telah memberikan dukungan untuk suksesnya program vaksinasi tersebut Dengan kerjasama itu diharapkan penularan COVID-19 di Aceh semakin berkurang Sementara itu, Kepala Biruh Humas dan Protokol Sedda Aceh Muhammad Iswanto menjelaskan Vaksinasi juga akan dilakukan serentak di seluruh kabupaten kota yang dimulai Kamis hari ini Hingga sepekan mendatang Teknis vaksinasi, kata Iswanto, akan dilakukan dengan melibatkan para vaksinator dari dunia medis Yang telah ditunjuk termasuk dibantu oleh tim dari TNI dan Polri Mereka akan dibagi ke dalam lima kelompok sehingga tidak menimbulkan kerumunan saat proses antrian berlangsung Iswanto menambahkan, aksi serupa juga akan dilakukan serentak di seluruh kabupaten dan kota Dengan lokasi yang ditentukan oleh masing-masing daerah